this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel awitensei sebelum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan semua sama video update Mimin terus iklannya jangan di skip Mimin mau nge-review sedikit di episode kali ini si Sufu ke rumah lamanya diantarin sama si dadinya anak-anak kan pemilik rumah yang lamanya bilang katanya ada itu ada apa ada bangkai ada bangkai jadinya dia suruh kesana suruh nyelesaikan masalahnya pas masuk ke mobil dia gak ngeliat di belakangnya ternyata ada anaknya yang dua yang si hacker sama yang detektif nah si hacker kan si namanya Terus kata yang si detektif ini kan ibu mah gak itu gak cuma terfokus sama didinya jadi dia gak tau di belakang itu ada siapa dia gak mikirin di belakang itu ada siapa anaknya gitu ceritanya encer banget ini terus terus pas mau jalan terus telepon dia bunyi ternyata ada telepon dari sahabatnya dia tuh kas manajernya dia katanya anaknya dia diculik sama kakaknya terus kata si sufu nanti biar aku yang cari nanti kalau udah ketemu aku kabarin nah si sufu minta tolong anaknya tuh si wu untuk ngecek ada dimana pas kan dia hacker hebat tuh terus lagi di di cek ternyata ada di dermaga terus dia kan ke jalan tuh jalan nyari-nyari temudah tuh udah nyampein dermaga udah nyampein dermaga itu dermaganya kapal pesiar menuju ke keluar negeri kalau misalnya kita gak dapet gak ketemu mau gak mau kan susah nyarinya kayak nyari jarum ditumpukan jerami jadinya susah terus gimana kelanjutannya selamat menonton bye-bye eh jangan dihirapkan apa yang mimin lakukan ya oke nonton aja nanti mimin baca scriptnya disitu oke nonton oh momi berini dikesempatan untuk pamer ya momi nanti jan sampe banjir-banjir depan rumah gak bisa kemana-mana mau makan baso aja susah tuh kan basonya gak lewat-lewat sekarang sudah jam 9 menurut kecepatan mobil ayah seharusnya kamu sudah bisa sampai di villa jam 10 kan banjir jadi ngomong sekrebal coba coba ya bisa ngayak ratiko asyik kenapa kalian berdua disini mami mami kan di matamu hanya ada ayah tentu saja kamu tidak bisa menemukan kita ada disini ha besok ganti maskernya warna hitam serem ya kalau warna hitam di telfon man-man gimana udah dipertimbangkan yang nelfon yang nelfon man-man sahabatnya si sufu ya guys bekas manajernya dia dulu juga kakak kakak laki-laki kau menculik putriku dan aku tidak tahu kemana dia pergi tolong bantu aku apa yo si si ya hujan lagi lagi disini marah guys si sufu marah kesel emosi menjadi satu wow jangan khawatir aku pasti akan membantumu menemukannya dan aku akan segera memberitahumu tenang man-man sufu is your best friend bestie lah bubu segera cari keberadaan paman ini aku lagi melihat lukisannya yang dibuat menurut cahaya dan gambar lukisan jiwi wajah paman ini bekas lukanya sangat baru seharusnya baru kemarin skill melukisnya skill dewa berarti ya momi tidak asing dengan paman ini dan merasa jijik artinya mereka bertemu dan bertengkar kamu benar anak jenius lah daddy nya mana tadi ada di mobil kok gak ada ya wah menghilang guys pakai jutsu kayaknya si daddy tadi ada di sampingnya si sufu kalau kalian pada ngeh ketemu dia sedang dalam perjalanan ke dermaga sekarang dermaga tidak pasti ada seseorang yang bantunya melarikan diri pasti pastinya ini lebar sekali lebar sekali nantikan dia secepatnya ziang zi duh daddy nya ada lagi di sebelahnya wah pakai jutsu kayaknya nih jutsu kaiden musik autornya nantuk kayaknya bikinnya hubungi polisi kirim alamatnya ke polisi siap 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 momi ha 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 langsung dia ngehacker guys kemana lokasinya titik benarnya terus sama hubungin ah jenius banget nih anak kapan punya anak kayak gitu ya ya Allah amin ibu itu dermaga di depan germaga pemberangkatan kapasir ke luar negeri susah kalau gak ketemu carinya ayo sufu kamu pasti bisa kasihan man man dia pastikan merindukan anaknya you are peace mommy sekilas supu melihat kapal ini pelih keluar negeri jika pria hitung merdekat diiri kali ini menjalinnya mungkin seperti menemukan jarum ditumpukan jerami susah banget pastinya gak bakal ketemu kalau gak kita tidurin ketusuk baru ketemu itu dia ada disana abis matanya jeli juga sufu oke guys thank you for watching jangan lupa di subscribe di like di share ya guys bye bye see you bye selamat menikmati